Disampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau don't plagger? Ya kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang tidak sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggung jawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggung jawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa latin, qui mandat ipsi, fesis evidentur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri? Baik, saudara ahli. Kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal. Pasal 44 itu adalah anturkening fatzbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu, atau terganggu karena penyakit. Dia berkikir untuk wikling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Prof. Kwan Bamelin dalam buku Yogyakarta Bidana I, halaman 196. Dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena gak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih. Sangat mencerahkan. Selanjutnya...